Intro Saat ini saya sedang berada di acara Press Compass Kompol Airud Bahrakan Pori tahun 2022 dimana turut hadir saat ini Kakor Pol Airud Bahrakan Pori, Bapak Irjen Pol, Dr. Indramija MSI untuk membahas target-target pencapaian yang berhasil ditangani dan diungkap oleh dipel air maupun dipel udara selama tahun 2022 dimana ada total 91 kasus yang berhasil ditangani oleh dipel airud selama 1 tahun belakangan ini kasus satu pelakestanaan yang dilakukan bermacam-macam seperti pengungkapan penyeludupan BPM, pengelunjupan baby lobster maupun penyeludupan narkoba serta beberapa kegiatan seperti melakukan patroli di beberapa perbatasan, pengamanan G20 dan juga pencarian lost contact helikopter NBO-105 dari hasil pengungkapan tindak pidana selama tahun 2022 ini, Bilpol Airud berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 430 miliar dan juga ada 122 personil yang berhasil mendapatkan perhargaan dari Kabak Pori tahun ini seperti yang tadi tidak saya jelaskan secara kunci waktu peperan kejahatan yang pas perairan yang terjadi yang cukup menonjol di tahun 2022 dalam kejahatan gigat, jadi ini punya lagunan BPM sebanyak 8 laporan pulisi kemudian di 2021 ini kejahatannya ada 8 laporan pulisi, tahun 2022 menjadi 10 laporan pulisi, jadi ada peningkatan di samping itu, kita juga mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu sedangkan antara darat, dia juga dibawa dari darat ke laut atau mau dari laut untuk dari darat tapi kan ini kejahatannya yang juga dimasukkan perairan demikian saya Sanas melaporkan dari Jakarta